Hujan terhasil mengguyur Kota Kediri Sabtu malam mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Kediri terendam banjir. Hujan lebat dengan intensitas tinggi terjadi selama kurang lebih 5 jam, mulai pukul 5 sore hingga sekitar pukul 8 malam. Banjir terpantau terjadi di wilayah Keluran Pakunden, Rejomulyo, Belabak, Ngerongo, Mandisrenggo, dan Keluran Singodegaran. Di wilayah Keluran Gerongo dan Mandisrenggo, tidak hanya merendam rumah, banjir juga mengendangi ruah jalan raya. Sementara itu di wilayah lingkungan Cakar Sekuluran Tosaren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, tepat jadi perumahan Gerham Bukti terdapat puluhan rumah yang terkena banjir. Kira-kira masuk ke rumah semua ya? Ke bagian masuk ke rumah? Ada kerugian? Kerugian kelihatannya ada yang mengungsi sampai mengungsi juga. Air setinggi lutut orang dewasa ini juga masuk ke dalam rumah-rumah warga. Warga kemudian berupaya untuk menguras air di dalam rumah dengan alat seadanya atau menggunakan mesin diesel untuk menyedot air. Di Basarnas, PPWD Kota Kediri, Babin Sa dan Babin Kamtipma juga terus melakukan pemantauan dan mengevakuasi warga yang rumahnya tergenang air. Dari Kediri, Ben Kurniawan melaporkan.